Halo, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Antoni Samtama, guru di SMP Negeri 1 Metro. Saya akan membagikan praktik nyata pembelajaran kurikulum merdeka di pelajaran yang saya ampu, yaitu pendidikan agama katolik. Menyapa anak-anak dengan gembira, menanyakan kabar adalah rutinitas yang saya lakukan untuk mengawali tetap muka dengan murid. Doa tak ketinggalan untuk memohon petunjuk dan keberkahan dalam proses pembelajaran. Setelah doa, dilanjutkan dengan sesi Mindfulness, menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan dipelajari. Kemudian saya mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disetujui bersama agar suasana pembelajaran menjadi kondusif. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegaitan inti pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Padlet untuk diskusi. Proses pembelajaran berlangsung menyenangkan karena murid belajar menggunakan kawai mereka. Setelah diskusi dan menyampaikan kesimpulan pembelajaran, murid diajak untuk berefleksi dan bagaimana murid-murid menerapkannya. Tak ketinggalan melakukan asismen sumatif, gunakan Google Form. Jadi benar-benar paperless. Di akhir pembelajaran ditutup dengan doa untuk berterima kasih atas kesempatan belajar dan memohon keberhasilan di masa depan. Terima kasih. Demikian video ini. Semoga menginspirasi.